Halo Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Miss Dini Guys, kali ini kita bakal belajar tentang beberapa ekspresi Miss bakal ajarin gimana caranya greeting atau gimana caranya menyapa dalam bahasa Inggris Pertama, untuk greeting itu dalam menyapa kita bisa say hi atau we can say hello Kita juga bisa mengucapkan good morning and also good afternoon Gimana, kalau good morning itu kan selamat pagi terus good afternoon itu selamat siang Habis itu kita setelah menyapa kita juga bisa menanyakan kabar Seperti how are you and then how are things There is house life and how do you do Nah, kalau how are you udah pasti sering denger kan Nah, jawabnya gimana? Biasanya kita bakal ngejawab I am fine, thank you and you gitu kan ya Nah, selain itu kita juga bisa jawab very well thanks Kalau misal how are things sama artinya kayak how are you? Apa kabar? Kabarmu House life juga kayak gitu Nah, apa bedanya sama how do you do? Kalau how do you do itu kita menyapa orang yang udah lama banget gak kita ketemu Ketemuin jadi kita sapa dengan how do you do atau howdy Jawabnya juga sama how do you do kayak gitu ya Itulah beberapa cara untuk greeting dalam bahasa Inggris Any question? Oke, kita lanjut ya ke apologizing Oke, apa itu apologizing guys? Apologizing mean permintaan maaf Nah, untuk mengatakan maaf dalam bahasa Inggris Kita ada beberapa expression Ada some expression Pertama itu kita bisa selalu say I am sorry Oke, I am sorry And then I am sorry for Oke, if you say I am sorry for Kalau kamu bilang I am sorry for Habis itu kamu harus menyebutkan beberapa alasan kenapa kamu minta maaf Misal, sorry I am sorry for coming late Oke, I am sorry for coming late Maaf saya datang terlambat Terlambat Nah, kemudian ada juga I do apologize for Artinya sama aja kayak I am sorry for Terus apa bedanya Miss? Kalau misal I do apologize for Itu looks lebih formal ya guys Dibandingkan sama I am sorry for Kita juga saat kita benar-benar menyesal dengan perkataan kita Dengan perbuatan kita Kita juga bisa bilang I am really sorry Or please forgive me And then please don't be mad at me Maksudnya apa? Please don't be mad at me Dia bilang maaf Jangan marah sama aku Atau kita juga bisa gunain Sorry, it's my bad Maaf Itu adalah kesalahan saya Jika kita menerima permintaan maaf dari orang tersebut Nah, disini ada accepting apology Menerima permintaan maaf Pertama itu ada it's fine Katanya gitu Gak apa-apa Atau kita bisa say no problem Atau juga bisa never mind Atau kita juga bisa bilang that's okay And then Atau kita juga bisa say don't worry it Jangan khawatir Dan don't mention it Gak usah dipikir Gak usah dipikirin Atau it doesn't matter Gak masalah Atau paling terakhir Forget it Forget it Lupain ah Lupain aja Okay So, this is some sort dialogue Like Hi, good morning Hello, good morning Howdy Yes How do you do Gak gitu kan And then A I want to celebrate my birthday party This On this weekend Okay And then I'm sorry I can go to your birthday party I have English class And then The B say No problem A Katanya gitu So, okay Just that's it Okay Nah, seperti itulah kira-kira Contohnya How we will greeting Apologizing And accepting the apology Okay In bahasa Inggris Kayak gitu ya guys Okay Kalau masih ada pertanyaan Atau hal yang kurang dimengerti Silahkan komen di bawah And I think that's all for today I say thank you very much For your great attention Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next Sampai jumpa